Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Kora Afiwaji NEM28 Di sini saya akan memperkenalkan hasil mind mapping pendidikan inklusif yang telah saya buat Pendidikan inklusif terbagi menjadi 3 jenis yaitu Yang pertama, pendidikan segrekatif adalah sistem pendidikan yang memisahkan ABK dengan sistem pendidikan reguler Contohnya, sekolah luar biasa Yang kedua, pendidikan segrekatif adalah sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada ABK Untuk mengikuti pendidikan di sekolah reguler tanpa adanya kelakuan yang telah Yang ketiga, pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang memiliki sertakan ABK Untuk belajar bersama dengan teman sebagainya di sekolah reguler Kemudian, ada beberapa klasifikasi ABK Yang pertama, tunang laras dan tunang tersa Tunang laras adalah anak yang mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri Tanpa tunang tersa adalah anak yang mengalami kelainan pada alat gerak Yang kedua, tunang netra dan tunang rumu Tunang netra adalah anak yang mengalami keumbuhan pada penyesuaiannya Tuna rumu adalah anak yang mengalami keumbuhan pada penyesuaian Sehingga kurang mampu dalam rekomplikasi cara berbal Yang ketiga, tunang netra adalah anak yang mengalami hambatan perkembangan mental atau IQ-nya di bawah rata-rata penyesuaian Yang keempat, nambat belajar adalah anak yang mengalami potensi kelektual sedikit di bawah normal Sehingga harus melakukan pengurangan beberapa kali dalam belajar Yang kelima, caritas dan pakat istimewa adalah anak yang memiliki kecerdasan Yang keempat, anak autis adalah anak yang mengalami keumbuhan perkembangan Yang disebabkan oleh adanya keinginan pada secara pusat Yang mengakibatkan keumbuhan dalam interaksi sosial, komunikasi, dan perilaku Dan yang keempat, ADD dan ADNB ADD, perkembangan yang hampir sama dengan anak autis Namun, komunikasi atau bahasa bicaranya lebih baik ADD ADD, lebih dikenal dengan anak hiperaktif Yang tidak bisa berdiam-diam sepuluh dengan cantang waktu yang tidak lama ADD ini selalu bergerak dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya Kemudian, penyelenggaraan kejadian inklusif Yang pertama, sistem penyelenggaraan terdiri dari dua faktor Faktor pendukung dan faktor penghambat Faktor pendukungnya terdiri dari dukungan pihak sekolah dan luar sekolah Faktor penghambatnya ditemukan pada kepala sekolah, bulu, dan orang tua sejua Yang kedua, identifikasi dan aksesmeni APK adalah Suatu usaha orang tua untuk mengetahui apakah anak mengalami kelainan penyelenggaraan Atau tidak dengan anak lain seusiannya Kemudian, yang ketiga, guru pendakit khusus adalah Tenang kependipik yang berbuka sementara ini dan membimbing APK Yang keempat, program perencanaan individual Adalah pembelajaran yang khusus dirancang untuk APK sesuai dengan kebenarnya Yang keempat, desain kurikulum pembelajaran Di dalamnya terdapat lompat-lompat pembelajaran Yang pertama, menentukan hal esensial yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran Yang kedua, identifikasi tujuan pembelajaran Yang ketiga, identifikasi tipe beruang pembelajaran Yang keempat, menentukan desain kurikulum Yang kelima, menyiapkan desain kurikulum Kemudian, yang keenam, evaluasi pembelajaran Evaluasi pembelajaran berdua untuk menentukan keputusan Tentang hasil belajar siswa Memahami karakter siswa Menjaga standar guru Pemotivasi siswa Serta mendukung kegiatan pembelajaran Kemudian, kekuatan pendidikan inklusif Yang pertama, pembelajaran partisip aktif Kooperatif, merupakan kegiatan pembelajaran yang dirancang atas partisipasi siswa Dan dalam kegiatan pembelajarannya mengikut bersertakan siswa Kemudian yang kedua, pusat layanan klinis Terdiri dari pemeriksaan, kesehatan, UKS, dan P3K dan P3P Yang ketiga, orang tua Memiliki peranan yang paling penting dalam setiap aspek Dan yang keempat, sistem dukungan sekolah dan pemerintah Berupa bentuk regulasi kebijakan-kebijakan Daerah, provinsi, kota, dan kebupaten Itu saja yang terbaik saya sampaikan Mohon maaf, masih banyak kekurangan dalam presentasi Karena kesempurnaan dan dengan Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih